Intro Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lawli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Selamat siang pemirsa, hari ini kita berada di lokasi mantai mangrom yang berada di Dusri Iga, Kesan Agarawan, Camatan Pendolongan, Kabupaten Sekundi, Tadang, Provinsi Sumatera Utara Indonesia Perlu kita ketahui pemirsa, mantai ini berbatasan langsung dengan mantai selat kepalakan Untuk lebih lanjut, mari kita terus menikmati mantai mangrom Check it out, mangrom Pemirsa, ini salah satu merupakan tanaman mangrom yang berkinis bakobangka, nama latinnya Ricioora Mucronata yang berfungsi sebagai menahan abrasi air laut dan habitat hewan laut Kita berada di pelang kuman di pantai mangrom Di sini ada pelang yang menyatakan jenis-jenis mangrom yang ada di pantai mangrom Yang pertama, ada jenis Acanthus Iliciucolius Yang kedua, Ricioora Apiculata Yang ketiga, Brugwera Ginobirida Yang keempat, Luminizera Tocemosa Yang kelima, Seneranetio Ovata Yang keenam, Hibiscus Bilaceus Yang keenam, Brugwera Parviochlor Inilah hutan mangrom yang sangat indah Yang mana musim mangrom ini sebagai menahan abrasi air laut Bisa kita lihat hutan mangromnya ini Begitu indah Pemirsa Salah satu destinasi wisata Butuh dukungan dan bantuan pemerintah yaitu pantai mangrom Di dusun tiga desa negalawan kecamatan perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Pantai mangrom yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka Dengan memiliki berbagai jenis tanaman mangrom dapat mempengaruhi ekosistem pesisir pantai, laut, hingga daratan Manfaat hutan mangrom juga dapat dinikmati dalam bidang ekonomi dan wisata seperti terumbu karang Hutan bakau adalah ekosistem yang sangat produktif yang menyediakan banyak barang dan jasa baik untuk lingkungan laut dan manusia Manfaat hutan mangrom secara umum sebagai paru-paru dunia Sumber ekonomi habitat flora dan fauna hingga pengendali bencana Hermansyah kepada media mengatakan bahwa pantai ini telah dibuka mulai tahun 2006 Dan secara efektifnya mulai tahun 2012 Dan pantai ini mempunyai berbagai fasilitas mulai dari fasilitas homestay, aula pertemuan, kafe shop, toilet, rumah ibadah, perahu wisata, motor e-tv, hutan mangrom, pantai pasir putih, serta aneka kuliner Untuk tarif masuk jelas Hermansyah, dewasa Rp10.000 dan anak-anak Rp5.000 Markir sepeda motor Rp10.000, mobil Rp15.000, bus Rp35.000 Sedangkan untuk tarif perahu wisata keliling hutan mangrom dikenakan biaya Rp10.000 dengan jarak tempuh 20 menit Sementara untuk pondok Rp50.000 sampai Rp80.000 Sedangkan tarif homestay mulai dari Rp150.000 sampai Rp350.000 tergantung fasilitas Dan untuk wahana motor e-tv tarifnya Rp20.000 untuk dua orang dalam dua putaran Dan untuk aula pertemuan dimulai dari Rp350.000 sampai Rp1.200.000 Sedangkan untuk pengelolaannya dibawa naungan koperasi dengan beranggotakan warga lokal Hermansyah berharap pemerintah mengolokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan Sehingga akses menuju pantai dengan nyaman dilalui wisatawan Dari Kabupaten Sedang Bedagai, Sumatera Utara Budiman Manik, Monalisa TV, mengabarkan Terima kasih telah menonton!